Guys, kalian percaya nggak kalau ikan ini bisa masuk ke dalam akwarium? Kalau kalian nggak percaya, ayo kita buktikan. Kalau nanti berhasil, kalian harus like video ini ya, oke? Sekarang, kalian dekatkan hidung kalian ke tanda plus yang ada di gambar ini secara perlahan sambil lihat gambarnya. Maka secara perlahan, ikan ini akan masuk ke dalam akwariumnya. Kalau berhasil, jangan lupa like video ini. Amazing! Guys, di gambar ini ada 16 pasang sepatu boot berwarna hitam. Ya, sekilas mungkin tidak ada yang aneh di gambar ini. Tapi, dari 16 pasang sepatu boot yang ada di gambar ini, salah satunya ada yang berbeda. Coba kalian temukan di mana sepatu boot yang berbeda itu. Gimana? Kalian sudah berhasil menemukannya? Kalau kalian sudah berhasil menemukannya, like video ini dan kasih tahu aku di komen di mana sepatu yang berbeda itu. Amazing! Guys, pasti kalian melihat video yang ada di atas ini berjalan begitu cepat. Ya kan? Ketika kalian melihat bagian tengahnya, video ini sangat cepat. Tapi, coba sekarang kalian like video ini, kemudian kalian lihat bagian samping dari video ini. Kalian melihat bagian dindingnya, maka video ini akan berjalan melambat. Kalau kalian lihat ke tengah lagi, maka videonya akan semakin cepat. Begitu lihat ke dinding lagi, videonya akan melambat. Gimana? Kalau berhasil, tulis di komen ya. Amazing! Guys, video di atas ini menunjukkan ada dua ekor gajah yang sedang bermain jungka-jungkit. Ataupun waktu aku kecil namanya njonjotan ya. Nah, video ini tidak memiliki suara sama sekali. Tetapi, sebagian orang bisa merasakan ataupun mendengarkan suaranya. Dan sebagian orang lagi tidak bisa merasakan ataupun mendengarkan suara dari jungka-jungkit yang dimainkan oleh gajah ini. Kalau kamu, apakah kamu bisa merasakan ataupun mendengarkan suara dari gajah yang bermain jungka-jungkit ini? Kas tau aku di komen ya. Amazing! Guys, coba kalian perhatikan ilusi optik berikut ini. Hanya ada satu bentuk dengan satu warna yang bergerak di atas ini. Nah, menurut kalian, yang bergerak itu yang warna pink atau yang warna putih? Kas tau aku di komen mana yang bergerak. Kalian tim pink atau tim warna putih? Amazing! Guys, di gambar pohon ini, pasti kamu sudah melihat lah ya, ada beberapa wajah. Nah, aku penasaran, berapa banyak wajah sih yang bisa kalian lihat di gambar ini? Coba kalian hitung. Buat yang sudah menghitung semuanya dan punya jawabannya, terus di komen ya. Buat yang masih ragu, like video ini untuk membuka kunci jawaban. Sudah? Kalau sudah, ini dia jawabannya. Jadi gimana? Jawabanmu benar atau salah? Amazing! Guys, kalian-kalian yang punya mata alang, keluarlah dan cari hewan ini. Di gambar ini, di batu-batuan ini, ada seekor hewan. Ya, kalau kalian pengen tahu, di gambar ini ada seekor keong ataupun siput. Coba kalian temukan di mana keberadaan siput itu. Kalau kalian berhasil menemukan siputnya, kasih tahu di komen ya. Buat kalian yang belum jumpa dan penasaran, ketuk like pada video ini untuk melihat jawabannya. Kalau kalian sudah like video ini, ini dia jawabannya. Amazing! Guys, jadi ada sebuah gambar di atas ini. Ya, gambar ini masih belum jelas. Kalian pasti juga melihatnya sama, kan? Kalian belum tahu ada apa di gambar ini. Kalau kalian sudah tahu sih, kalian hebat sih. Tulis di komen ya kalau yang tahu. Nah, buat kalian yang belum tahu dan kalian memerlukan bantuan, like video ini untuk memunculkan option. Sudah, kalau kalian sudah like, optionnya akan muncul. Nah, menurut kalian gambar apa sih sebenarnya ini? Kasih tahu aku di komen ya. Amazing! Guys, di gambar ini ada banyak hamster. Hamsternya pun ada yang besar dan juga ada yang kecil. Tapi, tahukah kalian? Sebenarnya, di gambar ini juga ada kentang. Coba kalian temukan di mana keberadaan kentang di gambar ini. Gimana? Agak sulit ya? Karena warnanya pun agak mirip. Oke, aku akan kasih tahu jawabannya setelah kalian like video ini. Sudah? Kalau sudah, ini dia jawabannya. Amazing! Guys, coba kalian perhatikan daun yang berwarna hijau di gambar ini. Rata-rata dalam satu tangkai daun ini ada tiga helai. Tapi, ada satu tangkai daun yang berwarna hijau memiliki empat helai. Coba kalian temukan di mana keberadaan satu tangkai yang memiliki empat helai daun. Gimana? Kalau kalian sudah menemukannya, kasih tahu aku di komen. Buat yang belum bisa, ataupun ragu-ragu, dan masih mencari juga ya, kalian bisa like video ini untuk mengetahui jawabannya. Sudah? Kalau sudah, ini dia jawabannya. Amazing! Terima kasih telah menonton!